Dari segi sejarahnya adalah Johor dan Kestepuk Oh? Ramai orang ketahunya Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar AC Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indoreak TV Oke ada video yang menarik untuk reactionnya Ini juga salah satu request dari subscribe channel ini ya Dia minta aku lihat video tentang sejarah atau asal mula negeri Johor ya Jadi kita lihat aja ini ada video asal usul Johor Darul Ta'zim bro Jadi ini sangat bagus ini Ini informatif sekali ini untuk kita lihat dan untuk aku reactionnya Karena aku juga harus tahu ini informasinya ini ya Nah ini sejarah penting ini Yuk kita lihat ya Heritage in urbanism Johor Oke Tanya tuan-tuan yang bila sebut JDT Tuan-tuan paham apa? JDT Kalau akan sebut Johor Darul Ta'zim Sekarang ini jom kita ceritakan JDT bukan singkatan untuk Johor Darul Ta'zim Tapi JDT singkatan dari segi sejarahnya adalah Johor dan Kestepuk Oh? Ramai orang ketahuan ya Siapa dengkis dan siapa tepuk Johor dengkis tepuk Oh itu ya Logo negeri Johor Ini harimau bukan JKR Suku-suku lukisnya Harimau yang kiri namanya dengkis Harimau yang kanan namanya tepuk Tepuk itu tempang Kakinya ada tiga Nanti balik Tengri yang di sebelah kanan Ada tiga saja jarinya Itu bukan JKR sahaja lukis tu Ada sebab Kenapakah negeri Johor Emblemnya gambar imam Ini yang dipanggil harimau selatan Yang ini saya berbetulkan persepsi Maruah negeri Johor Darul Ta'zim Bukan terletak pada sebuah bola Tapi sejarah Bangsanya yang begitu hebat sekali Rupa-rupanya negeri Johor Darul Ta'zim Tidak pernah dijajah Oleh mana-mana kuasa Inilah tu ekor harimau Yang mengaum di sekitar Timur negeri Johor Sekitar tahun 1880 Sampai 1940 Bahkan kata orang tu-tu di kota tinggi Masih ada lagi harimau itu Siapa yang berani Pergilah cari Sebab itu Berapa banyak bangunan dan istana Yang dibina Di Johor Antara tahun 1880 Sampai 1900 Jangan heran Atas simen-simen yang itu Kita boleh nampak Tapak kaki harimau Kenapa? Kerana Johor adalah negeri Yang dijaga oleh harimau ini Bukan hurapat Tapi sejarah Itu sebab sejarah membuktikan Negeri Johor Adalah antara negeri Yang paling disegani Oleh kerajaan British Bayangkan Almarhum Sultan Sir Abu Bakar Ibni Almarhum Temenggung Daing Ibrahim Sri Maharaja Johor Adalah raja Melayu pertama Di tanah Melayu ini Yang berani Berangkat ke England Pada 22 Mac 1866 Tahun 1800 Negeri Pahang Masih perang saudara Tapi Sultan Johor Dia boleh berangkat Pergi tahun 1800 Bahkan Almarhum Sultan Abu Bakar Dia berangkat 6 kali pergi ke England Sebelum tahun 1900 Dia pernah Bukan sekadar pergi England Dia boleh berangkat Pergi Itali Perancis Rusia Switzerland Mesir Greece Turki Ini kehebatan Negeri Johor Daru Taksik Selama 33 tahun Memerintah Johor tidak pernah Dijajah oleh British Secara real Itu sebab Johor adalah Negeri Melayu terakhir Dalam Persekutuan Tanah Melayu Yang terima Penasihan Am British Paling akhir Tahun 1910 Maka kekal Johor sebagai negeri Melayu Tak bersekutu Walaupun kita Dengan Pahang Berjiran Maskawinya Sama 22.50 Tapi Kerana Tidak pernah Dijajah oleh British Tuan-tuan Kekal Jumaat Cuti Ahad Kerja Oh iya Oh iya Ketika Jepun datang Diceritakan juga Ketika Jepun datang Dari Singapura Ada satu General Jepun Orang panggil dia Harimau Malaya Atau nama betulnya General Tomoyuki Yamashita Yang merupakan General ketumbukan Ke-25 Tentera Imperial Jepun Ketika dari Singapura Dia datang ke Johor Bahru Dia masuk ke Istana Tuanku Semasa itu Yang memerintah Almarhum Sultan Ibrahim Al-Mashhur Iblik Almarhum Sultan Sir Abu Bakar Dia beritahu Dia mau jajah Jepun Johor Apa Almarhum Sultan Ibrahim Buat Dia bawa keluar Satu darjah Kebesaran Jepun Namanya The Grand Cordon Of the Order Of the Rising Sun Yang Almarhum Terima pada tahun 1934 Dari Maharaja Jepun Sendiri Dia tunjuk Depan Tomoyuki Yamashita Tunduk Mahat itu Perang-perang Cancel dia jajah Johor Johor Dia meluang Masuk Pahang Sebab itulah Wahai anak-anak Johor sekalian Kebanggaan kita Sejarah kita Bukan kerana bola itu Sejarah bangsa kita Itu sebab Majlis Raja-Raja Melayu Berkenan dan sepakat Untuk nak memilih Almarhum Sultan Ibrahim Al-Mashhur Sebagai yang dipertuan Agung pertama Tapi baginda Tolak Apa sebab 1957 Johor baru Lebih modern Bandingan Kuala Lumpur Apa barang Duduk Kuala Lumpur Baik duduk JDP Takdirlah Tuan ku menerima Nasjaya duit Dalam wallet kita Malam ni Bukan gambar Sultan Negi Sembilan Tapi Sultan Johor Inilah yang orang Johor Kena bangga Sebab itu JDP Bukan sekadar Johor Darul Tazim Tetapi Johor Dengkis dan tepuk Carilah sendiri Sejarah Dengkis dan tepuk Tanyalah kepada orang Ternyata itu Jadi itu bukan Johor Darul Tazim Sebenarnya Tapi Dengkis dan tepuk Johor Dengkis Tepuk Ternyata Dengkis tepuk Itu nama dua harimau Yang ada di emblem Johor Darul Tazim Itu ya Baru ngerti aku Ini sejarahnya Bagus banget Sejarahnya Membuka mata kita Yang gak tau Jadi tau Bagus banget Ini videonya Jadi aku juga Baru tahu Aku belajar Ibu baru Dari video ini Mantap Terima kasih yang sudah Request dan sudah Sugest video ini Mantap Nanti akan aku cari lagi ya Aku lihat-lihat lagi Mungkin ada lagi Videonya yang bagus lagi Nanti akan aku lihat lagi ya Oke Siap Dan nonton video kalian Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe Sampai channel ini Dan akhir kata Peace Love and Spectrum Indonesia Ciao